Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang ada di rumah Selamat pagi semuanya sehat selalu ya ya Alhamdulillah Halo semuanya sehat di sini Pak Ahmad pun juga sehat semuanya anak-anak semoga kita selalu dalam kondisi yang keadaan sehat ya anak-anak nah pada kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 ya tema 7 tema 3 pembelajaran ke-2 nah sebelum kita belajar mari kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional yaitu satu lusa satu bangsa pasti anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu ini ya udah akraf udah kenal dengan lagu ini bisa bersama nyanyi ya Iya bagus anak-anak Mari kita nyanyikan bersama kita klik dulu ini ya Iya satu bangsa satu bangsa satu bangsa kita Indonesia 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 Tercinta Iya anak-anak itulah tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional ya tambah semangat ya anak-anak ya kita selanjutnya akan nah ini sudah siap untuk belajar ini apa anak-anak nah gaya ada yang tahu gaya itu apa iya benar sekali anak-anak pasti anak-anak sudah belajar ya gaya itu adalah tarikan atau borongan pada hari ini pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi salah satu materi gaya salah satu jenis dari gaya yaitu gaya gesek untuk tunjuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tujuan anak-anak yang pertama melalui diskusi dari beberapa gambar yang disajikan peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya gesek terhadap indah dengan tepat kemudian melalui menyimak video peserta didik dapat menjelaskan gaya gesek dengan tepat yang ketiga melalui tanya jawab peserta didik mampu menyebutkan manfaat gaya gesek untuk kehidupan sehari-hari dengan benar melalui membaca teknologi peserta didik mampu menemukan informasi penting teks bacaan dengan benar yang kelima melalui beberapa gambar peserta didik dapat membandingkan karya seni teknik tempel kolase montase aplikasi mosaik dengan tepat kemudian melalui percobaan sederhana nanti peserta didik mampu membuktikan pengaruh benda kasar dan benda halus terhadap gaya gesek dengan benar kemudian yang terakhir melalui percobaan sederhana peserta didik mampu membuat laporan pembuktian gaya gesek dengan benar nah itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini oke anak-anak nah ini adalah gambar orang yang sedang naik sepeda pernahkah anak-anak naik sepeda pasti semuanya pernah ya naik sepeda iya ketika anak-anak naik sepeda itu kan sepedanya bergerak nah kemudian anak-anak mengering sepeda apa yang terjadi sepeda itu pasti akan berhenti nah yang menyebabkan sepeda itu berhenti kira-kira apa anak-anak ada yang tahu nah yang menyebabkan sepeda itu dapat berhenti adalah karena gaya gesek jadi anak-anak mengering sepeda itu tuas rimnya di rim yang terjadi adalah terjadi gesekan antara antara kampas rim dengan roda nah karena gesekan itu tadi akan dapat menggambat laju sepeda sehingga sepeda tersebut akan berhenti itulah anak-anak yang dinamakan dengan gaya gesek materi yang akan kita pelajari pada hari ini nah selanjutnya contoh yang lain ini permainan sepak bola pasti anak-anak di rumah sudah pernah ya bermain sepak bola bisa main dengan umnya kakaknya teman subayanya nah bagaimana cara memainkan sepak bola ini pasti anak-anak juga pernah menendang sepak bola ya karena menendang bolanya apa yang terjadi anak-anak apabila bola tersebut ditendang iya benar sekali anak-anak bola tersebut akan melakukan pergerakan kita menendang bola berarti kita memberi bola tersebut sebuah gaya nah akibatnya benda tersebut akan bergerak nah benda tersebut akan bergerak atau bola tersebut akan bergerak nah itu pasti akan berhenti anak-anak tidak mungkin bola tersebut akan bergerak terus sampai nanti dan tidak berhenti itu tidak mungkin pasti dia akan berhenti kenapa bola tersebut bisa berhenti ya pasti adik-adik atau anak-anak di rumah sudah tahu ya jawabannya ya benar sekali adik-adik benar sekali anak-anak bahwa bola tersebut bisa berhenti karena bergesekan dengan tanah yang bergesekan itu adalah permukaan bola kemudian bergesekan dengan permukaan tanah nah disitulah terjadi yang namanya daya gesek sehingga bola tersebut akan berhenti oke sampai disini sudah paham ya anak-anak ya selanjutnya mari kita amati gambar apa ini ini ada tiga gambar kegiatan anak-anak semuanya sama itu adalah gambar mendorong sebuah galun tetapi ini dengan perbedaan perlakuan yang kegiatan pertama itu kegiatan satu mendorong di permukaan yang licin kemudian yang kedua mendorong di permukaan yang kasar sedangkan kegiatan ketiga itu mendorong menggunakan alat bantu angkong yang bawahnya itu ada rodanya nah kalau kita amati pasti ini ada bedanya kira-kira mudah yang mana ini untuk mendorongnya kita analisis dulu anak-anak untuk kegiatan satu dan kegiatan kedua seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan satu itu permukaannya halus kemudian untuk kegiatan kedua itu permukaannya kasar dan tentu saja ini lebih mudah mendorongnya pada kegiatan satu karena dengan permukaannya yang halus itu akan mempermudah gaya mempermudah mendorongnya karena licin halus maka kan gaya geseknya kecil ya sehingga untuk mendorongnya itu lebih mudah beda dengan gambar yang kedua ini pastinya kasar permukaannya pasti lebih berat dibandingkan dengan kegiatan yang pertama nah untuk yang kegiatan ketiga gigaya itu mendorong menggunakan angkong ada rudanya dan ini pasti ya juga lebih mudah karena apa benar karena gaya geseknya rendah disitu yang bergesekan itu ruda dengan lantai pasti lebih mudah karena memakai roda anak-anak pasti sudah paham ya materinya untuk lebih paham lagi ayo kita menyaksikan videonya videonya disaksikan ya anak-anak agar anak-anak lebih paham lagi kita hitung 3 2 1 silahkan menyaksikan anak-anak apa itu gaya gesek jenisnya dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari gaya gesek adalah salah satu dari jenis-jenis gaya sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah yep benda gak bisa berpindah posisi kalau gak digerakkan sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya gesek beserta jenis dan manfaatnya yuk sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya apa itu gaya gesek gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan kids nah sentuhan suatu benda dengan lintasan ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus kalau semakin kasar permukaan suatu benda maka gaya geseknya juga akan semakin besar hal ini karena gerakan benda semakin terhambat karena gaya gesekan semakin besar begitu juga sebaliknya kalau permukaan benda tersebut halus dan licin maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil jenis gaya gesek ada dua jenis gaya gesek yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis satu gaya gesek statis gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan gak bergerak gaya gesek statis ini menyebabkan benda gak tergelincir dua gaya gesek kinetis kebalikan dari gaya gesek statis gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak baik besar gaya statis dan gaya kinetis bergantung juga pada permukaan benda manfaat gaya gesek gaya gesek punya banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari kids apa saja manfaat-manfaat itu ya membuat benda bergerak seperti yang sudah jelaskan sebelumnya gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya membuat benda gak tergelincir gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi gak tergelincir contohnya kalau gak ada gesekan antara sepatu dan jalan kamu bisa saja terpleset membuat benda berhenti selain bisa membuat bergerak gaya gesek juga contohnya pada sepeda kalau gak ada gaya gesek sepeda bisa berjalan sendiri karena licin terutama pada permukaan yang landai atau menurun menghangatkan tubuh gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh contohnya saat kedinginan cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu nah gesekan ini akan menimbulkan panas nah kids itu dia yang dimaksud dengan gaya gesek sekarang semakin tau kan iya anak-anak pasti sudah lebih paham ya setelah menyaksikan video tadi sudah jelas tadi pengertian gaya gesek kemudian jenis gaya gesek ada juga manfaat gaya gesek nah bubati anak-anak sudah paham nah ini dia anak-anak manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari nanti anak-anak sudah menyaksikan videonya pasti tahu nih apa saja manfaatnya apa saja anak-anak ya untuk manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu membantu benda bergerak tanpa tergelincir nah ketika benda bergerak misalnya kita berjalan itu tidak tergelincir karena adanya gaya gesek kemudian yang kedua menghentikan gerak benda iya anak-anak pasti anak-anak tapi sudah melihat ya sudah menyaksikan juga pembelajaran di awal tadi saya contohkan ada sepeda nah sepeda itu bisa dihentikan dengan menarik ring tuasnya itu sehingga terjadi gaya gesek sehingga laju sepeda itu pun terhenti itulah salah satu manfaat gaya gesek kemudian yang ketiga menghasilkan panas ini menghasilkan panas coba kita contohkan tangan kita di sini kemudian kita gesek gesekkan ya ini satu jam bisa seperti ini tangannya bisa panas ini tidak usah satu jam satu menit saja sudah panas nah seperti itu ya menghasilkan gaya yang keempat adalah mengikis benda mengikis benda misalkan anak-anak ingin mengasah pisau anak-anak ingin mengasah pisau nah itu kan digesek gesek kan pisau yang tumpul digesek gesek kan sehingga akan lancip lagi nanti ya mikis benda kemudian yang kelima menahan benda agar tidak tergeser nah ini misalkan di meja mejanya agak licin sehingga bergerak sana kemari kita bisa tadi ya menambahkan misalkan kita tambahkan dengan kertas di bawah mejanya nah karena kertas tersebut maka akan tidak tergeser mejanya ya selanjutnya ini informasi penting sudah pernah ya informasi penting penting itu adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai sumat sumber informasi didapat dari media cita ataupun media elektronik sebuah informasi penting ini harus mengandung aspek kata tanya dimahir satu hal kemudian cara menemukan informasi penting hanya dua langkah saja yang pertama membaca secara keseluruhan kemudian yang kedua mencatat informasi pentingnya informasi penting ini harus bisa dicari menggunakan kata tanya timah bisa tanya ini selanjutnya ini anak-anak kita mengerjakan LKPD yang pertama nanti kita baca teksnya kemudian kita cari informasi pentingnya apa nah ini adalah teksnya ya gaya gesek kita masih belajar tentang gaya gesek kita baca dulu ya judulnya adalah gaya gesek ini kita baca kita cari dulu informasi penting pada paragraf satu ini ada dua paragraf kita fokus dulu ke paragraf yang pertama kita baca dapatkah kamu menyebutkan jenis gaya yang terjadi saat naik sepeda saat naik sepeda sedang melaju kita dapat menghentikannya dengan cara menarik tuas sering peristiwa berhentinya sepeda dikarenakan adanya gaya gesek antara ban dengan sepeda dengan rim sepeda gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda nah ini kita cari informasi pentingnya yang mana ini informasi penting itu harus bisa dicari dengan kata tanya 5W1H kita cermati dulu yang paragraf 1 ini bisa ini yang kalimat ini peristiwa berhentinya sepeda dikarenakan adanya gaya gesek antara ban dengan sepeda dengan rim sepeda ini bisa karena bisa dicari dengan kata tanya kata tanya apa ini karena ya ini berarti mengapa iya kemudian untuk paragraf ke dua kita baca lagi secara umum terdapat dua macam tekstur permukaan yaitu kasar dan halus setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya kaca bertekstur halus supaya memantulkan cahaya lebih baik sedangkan ban kendaraan bertekstur kasar agar tidak licin atau membuat tergelincir pada saat dipakai makin licin permukaan tersebut makin sulit untuk dipegang bedanya sebaliknya benda yang mempunyai permukaan kasar lebih mudah untuk dipegang gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan tujuannya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan berbagai cara untuk memperkecil dan memperbesar gaya gesek nah ada berbagai macam cara ya kita cari ini kita cari setelah dibaca langkah kedua adalah mencatat informasi pentingnya yang mana ini nah kita lihat ini juga bisa kaca bertek bertekstur halus supaya memantulkan cahaya yang lebih baik ini bisa ini masuk informasi pentingnya karena bisa dicari dengan kata tanya kata tanya apa berarti ini mengapa ya berarti kita coba buat pertanyaannya mengapa kaca bertekstur halus nah jawabannya ada disini berarti ini termasuk informasi penting yang bisa dicari dengan 5W 1 dan ya karena pasti sudah paham ini kalau sudah paham kita lanjutkan lagi nah anak-anak tadi kita setelah membaca teks kayak gesek itu tadi ada benda asal dengan benda halus nah ini disini dicontohkan biar lebih jelas lagi dicontohkan contoh benda yang permukaannya halus dan contoh benda yang permukaannya kasar nah kita amati dulu yang gambar ini ini namanya kolase anak-anak karena permukaannya halus terbuat dari kertas ini ya sedangkan yang ini ini aplikasi namanya nah ini juga halus permukaannya kemudian contoh benda yang permukaannya kasar nah ini permukaannya kasar ini dari biji-bijian namanya kolase kemudian yang satunya ini juga bendanya kasar ini namanya musaik dari bahan keramik yang disusun-susun oke nah ini dia anak-anak kita belajar lebih dalam lagi tentang benda-benda yang kasar dan benda-benda yang halus tadi ini adalah karya seni rupa teknik tempel yang pertama itu montase kita lihat gambarnya bahwa montase ini adalah gambar yang sudah jadi kemudian ditempel-tempel jadi satu maka jadilah yang namanya karya seni montase untuk yang gambar kedua ini adalah gambar apa iya itu adalah gambar kolase nah kolase ini dari berbagai macam bahan kita lihat biji-bijinya itu ada macam-macam bukan hanya satu biji saja maka dinamakan dengan polase kemudian yang karya aplikasi ini dibuat dengan menempelkan bahan bahannya biasanya kain nah beda ya dengan yang tadi kemudian yang selanjutnya nah ini ya kelihatan ya oke adalah karya seni mosaik mosaik ini dibuat dengan hanya hanya satu jenis bahan misalnya keramik nah kalau keramik ini dari samping ini sudah keramik semua ini bahannya ini berarti mosaik kalau misalkan menggunakan bahan kaca bagaimana pak bisa tetapi kalau dikatakan mosaik berarti bahannya harus kaca semua tidak boleh dicampur dengan keramik kalau dicampur dengan keramik itu namanya kolase oke satu jenis bahan kaca ada untuk mosaik nah anak-anak kita akan mencari perbedaannya ini ada empat gambar gambar ini dari gambar yang pertama dengan gambar kedua perbedaannya apa ini tadi sudah tahu namanya yang gambar satu ini namanya montase gambar kedua namanya karya aplikasi nah bedanya sangat beda nanti pasti cara pembuatannya juga beda dari bahannya saja ini sudah beda kalau yang gambar pertama itu dari bahan kertas kertas yang ada gambarnya yang sudah jadi kemudian dipotong kemudian ditempel di lembar kertas lagi kemudian jadilah namanya montase kalau yang kedua itu adalah aplikasi bahannya dari kain yang berbeda kemudian beda lagi dengan gambar yang ketiga ini namanya kolase nah kolase ini beda ini dari bahan biji-bijian berbagai paduan bahan bijinya ini pun beragam anak-anak bukan hanya satu biji ini ada biji jagung biji kedele macam-macam dicapur membentuk sebuah gambar karya seni kemudian jika dibandingkan dengan gambar keempat ini adalah gambar keempat tadi apa namanya anak-anak iya namanya adalah ini dapat tempat mosai hanya satu jenis bahan sudah kelihatan ya jelas ini hanya keramik saja anak-anak jadi berbeda cara pembuatannya pun pasti berbeda oke sekarang sudah paham anak-anak ini kita akan melakukan percobaan sederhana pembuktian gaya gesek nah tujuannya adalah membandingkan gerak benda pada dua permukaan yang berbeda nih Pak Ahmad sudah membuat alat peraganya anak-anak yang di rumah nanti bisa mempraktekannya ini Pak Ahmad buat permukaan yang berbeda ya anak-anak ini dari bahan amplas berarti ini permukaan kasar kemudian dibaliknya ini dari bahan ini kertas minyak berarti ini benda yang permukaannya halus untuk melakukan percobaan ini membutuhkan benda kasar dan benda halus kemudian ada koin kelihatan ya koinnya ya cara melakukan pembuktian ini kita dengan memiringkan ini bendanya kemudian kita taruh koinnya disini apa yang terjadi meluncur dengan cepat di permukaan yang ini apa ini yang apa ya yang halus meluncur dengan cepat kemudian ini kita coba ya kita buktikan dengan permukaan yang kasar ini amplas ini main kasar oke kita oke bentar oke wah ternyata mana sulit ini sulit bergerak wah wah gak bisa agak lama anak-anak ternyata lumayan lama ya jadi ini ada perbedaannya antara benda yang kasar dengan permukaan benda yang halus itu pasti ada perbedaannya terhadap gaya gesek nah kita jawab dulu pertanyaan yang ada di LKPD ini yang pertanyaan nomor 1 bagaimana perbedaan antara permukaan kertas amplas dengan kertas minyak nah bedanya apa tadi iya benar sekali anak-anak bedanya itu yang kertas amplas itu permukaannya kasar sedangkan kertas minyak itu permukaannya halus kemudian pertanyaan kedua bagaimana perbandingan kecepatan gerak atau meluncurnya uang logam pada permukaan kertas amplas dengan kertas minyak tadi sudah dilakukan pemukian ya sudah tahu jawabannya nah setelah kita melakukan pemukian tadi sudah jelas bahwa ada bedanya ketika logam tersebut meluncur di permukaan yang halus tadi meluncur dengan cepat sekali sedangkan di permukaan yang kasar di permukaan amplas tadi benda tersebut kesulitan untuk bergerak nah itu ya kemudian pertanyaan nomor tiga apa ini pertanyaannya nah itu ya manakah permukaan yang memberikan daya gesek lebih besar yang mana berarti ya tentu saja yang dapat mengetikan benda tadi ya berarti permukaannya kasar benda yang permukaannya kasar nah pertanyaan keempat ini kesimpulan dari percobaan ini nah pasti anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya iya benar anak-anak bahwa kesimpulan yang kita lakukan percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh permukaan halus atau permukaan kasar benda itu terhadap gaya gesek jika permukaannya halus maka akan memperkecil gaya gesek sehingga laju benda semakin cepat sebaliknya jika permukaan benda tersebut kasar itu berarti gaya geseknya besar gaya gesek besar mengakibatkan benda kesulitan untuk berbeda dibuktikan dengan pertubahan sederhana tadi ya oke nah anak-anak kita akan memainkan sebuah kuis nah dibantuin ya tugas anak-anak ini adalah mengantarkan anak tersebut pulang ke rumah anak tersebut sudah selesai sekolah dan siap untuk pulang ke rumah namun anak tersebut harus mengikuti jalan kemudian di sebuah jalan ada sebuah rintangan rintangan itu berisi sebuah kotak nah di dalamnya ada apa anak-anak nah twistnya ya anak-anak kita mulai dari ya anak tersebut kan ini dari sini sudah pulang sampai ke rumah berarti ini ya nah disana anak-anak nanti ada tempat tersebut pulang ke rumah ada tantangannya kita lihat tantangannya apa yang ke persatu yang ke persatu ya berarti anak-anak wah tantangannya adalah ini disuruh menjawab pertanyaan ini apa ini jawabannya gaya apa yang terjadi pada saat kita mengering sepeda nanti sudah jelas ya materinya apa gaya apa iya kita coba a iya betul sekali anak-anak lagi terjalan lagi dari sini set sudah terlewati ya berarti kita berjalan ke nomor dua tantangannya apalagi ini wah pertanyaan lagi berikut cara memperbesar gaya gesek adalah apa ini cara memperbesarnya ya memperhalus memberi berumas memberi oli memperkasar bunda untuk memperbesar berarti jawabannya yang anak-anak ya kita coba B coba nah pintar sekali anak-anak pintar semua nah anak-anak masih memperhatikan ya ini dari nomor dua lanjut lagi jalan-jalan lagi sampai ke nomor yang ketiga kita klik lagi nah pertanyaannya akan muncul anak-anak nah ini ya pertanyaannya berikut yang merupakan gambar polase adalah yang mana ini nah kita jawab yang A ya betul sekali pintar semuanya kita jalan-jalan lagi habis nomor tiga berarti nomor berapa oh nomor empat ini sudah pertanyaan terakhir ya anak-anak jika anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut nah puis akan selesai wah ini dia pertanyaan terakhirnya berikut yang merupakan gambar montase adalah yang mana ini A B C atau D ya tentukan jawabannya jawabannya A ya kita coba iya betul sekali anak-anak pintar semua nah anak-anak berarti anak-anak sudah menyelesaikan puis tersebut anak-anak anak-anak sudah menyelesaikan puis tersebut ya anak-anak itu sudah pulang ke rumah kita juga belajaran ini akan paham akhiri sebelum kita akhiri anak-anak kita tadi belajar apa saja anak-anak anak-anak masih ingat ya tadi kita belajar apa saja ya tadi kita belajar tentang gaya gesek tadi yang pertama kemudian belajar tentang apa anak-anak informasi penting nah kemudian yang ketiga tadi belajar tentang karya seni teknik tempel tadi ada macam-macam ada montase molase aplikasi dan mosaik nah kita simpulkan juga pembelajaran pada pagi hari ini nah kita sudah belajar tiga materi tadi yang pertama gaya gesek tadi dilakukan percobaan bisa ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh permukaan benda yang halus ataupun permukaan benda yang kasar terhadap gaya gesek kemudian yang kedua untuk mencari informasi penting tadi ada dua cara yang pertama membaca teksnya dulu kemudian yang kedua itu menuliskan informasi pentingnya kemudian yang terakhir tadi kita belajar karya seni teknik tempel ternyata ada empat polase montase aplikasi dan mosaik anak-anak demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak semoga pembelajaran dari pahamah tadi bermanfaat untuk anak-anak jangan lupa belajar terus ya anak-anak semangat meskipun kita dalam kondisi dari anak-anak harus tetap semangat semangat belajar semangat membuka buku juga jaga kesehatan juga anak-anak jauhi kerumunan pakai protokol kesehatan nah itu ya anak-anak demikian dari saya nanti akan muncul video-video lagi berikutnya anak-anak bisa menyaksikannya di rumah dengan santai bisa lewat hp lewat youtube ditonton oke anak-anak sekian dari paman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo dadah anak-anak terima kasih anak-anak terima kasih semuanya oke terima kasih anak-anak sampai jumpa lagi ya sampai ketemu lagi ada pembelajaran yang berikutnya oke anak-anak terima kasih terima kasih